Di saat mobil kalian tidak kuat starter ya, maka kemungkinan bisa dari akinya atau dinamo starter, bisa juga dari sekring-sekring dan juga jalur kelistrikan. Oke, untuk langkah awal yang paling mudah dan paling ringan, teman-teman bisa cek di bagian akinya. Ini guys, apalagi kalau malam dia bisa buat starter, terus menginap, tiba-tiba paginya tidak kuat start, kemungkinan besar dari akinya. Oke, untuk mengecek aki, teman-teman bisa cek menggunakan baterai tester seperti ini. Ini sangat murah sekali ya, murah dan juga mudah dalam menggunakan. Tidak perlu alat yang mahal seperti ini. Ini yang buat bengkel-bengkel saja ya, ini harganya jutaan. Tapi teman-teman bisa menggunakan alat yang murah, tapi hasilnya cukup akurat. Ini bisa teman-teman siapkan buat jaga-jaga di rumah dan juga di perjalanan. Terus buat bengkel-bengkel juga bisa, biar lebih praktis ya. Untuk cara penggunaan, ini sangat mudah sekali bosku. Di sini ada beberapa indikator. Yang paling bawah adalah OK, terus Low, Middle, Full, Good, Sama Foul. Ini ada LED di masing-masing indikator ya. Belakangnya seperti ini, tidak ada tombol-tombol lain. Sama ada kabel, dua buah. Ini yang merah, bisa kita hubungkan dengan yang plus. Kemudian yang hitam, nanti ke minus. Ini hasilnya cukup akurat ya. Dan hasilnya ini bisa dilihat lewat tabelnya. Ini ada tabel dan juga cara menggunakan. Ini kalau dia tegangannya adalah 0-4,5V, dia tidak bisa menyala sama sekali. Tidak ada LED yang menyala. Kemudian kalau 4,5V sampai 11,4V, yang OK, ini dia akan berkedip. Kemudian yang misalkan Low, Leg-nya ini flash, berkedip. Terus OK-nya ini menyala, maka tegangannya adalah 11,5V sampai 11,9V. Kemudian yang Middlenya dia berkedip, Low-nya adalah menyala. Middle berkedip, Low-nya menyala. Ini 12V sampai 12,5V. Lalu yang Full-nya berkedip, Middle-nya dia on. Full berkedip, Middle-nya on. Maka tegangannya adalah 12,6V sampai 13,4V ya. Ini ada, ada tujuh ini guys. Tujuh skala. Nah kita cek, AKI mobil ini ya. Kalau dia bagus, maka yang berkedip, di full. Ini, berkedip di full, yang middle dia menyala. Kita tes. Tinggal dihubungkan seperti ini. Plus sama minus. Ini ya, terbaca. Yang Full-nya dia berkedip, Middle-nya dia menyala. Nah kalau seperti ini, tinggal dibaca di bagian yang tadi. Ini. Full-nya yang berkedip. Full like flash. Middle like on. Ini berarti, tegangan AKI-nya 12,6V sampai 13,4V. Kalau ini tiba-tiba dia menyala terus, yang bagian full, kemudian middle-nya dia off, maka terbacanya adalah yang paling maksimal. 13,4V. Nih. Ketika naik sampai 13,4V. Yang full dia akan on, dan lampu lain dia akan off. Ya. Ini kondisinya bagus. Nih, sudah ringkas, praktis. Pembacaannya juga akurat. Dan nggak perlu yang susah-susah ya. Karena kalau teman-teman pakai multimeter, itu apalagi yang analog, itu susah membacanya. Terus kalau yang digital juga harganya lumayan mahal ya. Ratusan ribu. Kalau ini sudah jutaan. Oke, coba kita starter guys. Nanti kita cek. Biasanya yang bagus, itu yang foul-nya berkedip, good-nya dia menyala. Tapi kalau foul-nya itu menyala, dan nggak ada lampu lain yang menyala, berarti dia overcharge. Kita start guys. Nah, terlihat, ini yang berkedip, yang bagian foul. Yang foul dia berkedip, yang good dia menyala. Kalau seperti ini, berarti foul-nya berkedip, good-nya menyala. dia antara 14,5V sampai 15,4V. Ini masih dalam batasan bagus. tapi kalau dia good-nya nggak menyala, dan foul-nya ini menyala, itu berarti dia overcharge guys. Ya, kecil, praktis, mudah digunakan, tinggal baca, dan harganya sangat murah sekali. Nah, bisa di-order di jokter otomotif ya, baterai tester.